Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan media perkebunan di channel media perkebunan Pada kesempatan kali ini teman-teman Sebelumnya kami harapkan teman-teman semua para planter dalam keadaan sehat selalu dan tidak kurang satu apapun Walaupun saat ini kita sedang dilanda pandemi covid-19 Tetap menjaga jarak patuhi protokol kesehatan Kelapa sawit sebagai tanaman penghasil minyak sawit dan inti sawit merupakan salah satu primadona tanaman keperkebunan Yang menjadi sumber penghasil devisa non-migas bagi Indonesia Cerahnya prospek komoditi minyak kelapa sawit dalam perdagangan minyak dapati dunia Telah mendorong Indonesia untuk memacu pengembangan areal perkebunan kelapa sawit Seperti kita ketahui bersama bahwa Indonesia mempunyai lahan perkebunan kelapa sawit yang cukup luas Dan menjadi salah satu produsen minyak sawit terbesar di dunia Seperti kita ketahui bahwa Indonesia adalah produsen terbesar CPO dunia Dan tanaman kelapa sawit tersebar di 25 provinsi di Indonesia Nantinya akan kita bahas satu persatu Provinsi-provinsi manakah yang penyebaran kelapa sawitnya Menjadikan tulang pumbung bagi pendapatan devisa negara kita Sobat planters yang pertama kita akan bahas dulu adalah provinsi Nanggro Aceh Darussalam Atau yang kita singkat dengan provinsi NAD Ini adalah salah satu provinsi penghasil CPO di Indonesia yang cukup diperhitungkan Luas areal perkebunan kelapa sawit di Aceh adalah seluas 495.000 hektare atau 8,49 persen Dari total wilayah Nanggro Aceh Darussalam yang memiliki luas 5,84 juta hektare Pengusahaan areal perkebunan di Aceh terbagi dalam 3 pengusahaan Yaitu pertama adalah perkebunan rakyat Yang kedua perkebunan negara Dan yang ketiga adalah perkebunan swasta nasional ataupun asing Dan yang terluas dari ketiga tadi adalah perkebunan rakyat Yang mencakup luas sekitar 247,60 ribu hektare Dan kemudian dilanjutkan kepada nomor 2 adalah swasta nasional Seluas 213,48 ribu hektare Dan perusahaan negara seluas 34,15 ribu hektare Dari total luas 485,24 ribu hektare tadi Kategori tanaman menghasilkan itu seluas 366,70 ribu hektare Atau 74 persen dari total areal tanam Sementara itu untuk areal TBM seluas 97,66 ribu hektare Sedangkan tanaman rusak ataupun tanaman tua Dan kurang perawatan seluas 30,88 ribu hektare Dan untuk produksi CPO Provinsi Nanggro, Aceh, Darussalam secara total pada tahun 2021 Diprediksi mencapai 1,14 juta ton Dan produksi tertinggi diraih oleh perusahaan swasta nasional Sebesar 587,61 ribu ton Sementara untuk perkebunan rakyat Sebesar 448,11 ribu ton Dan perusahaan negara memproduksi CPO sebesar 79,12 ribu ton Sobat Pelantas berbicara tentang pengusahaan perkebunan Kita bahas satu per satu Oke yang pertama adalah perusahaan negara Perusahaan negara atau PTPN di wilayah Provinsi Nanggro, Aceh, Darussalam Mempunyai total wilayah areal tanam seluas 34,15 ribu hektare Dimana tanaman menghasilkan seluas 29,48 ribu hektare Atau seluas 86,3 persen dari total areal tanamnya Dan tanaman belum menghasilkan seluas 4,41 ribu hektare Sementara tanaman rusak sebesar 271 hektare Untuk produksi CPO nya Perusahaan negara pada tahun 2021 ini diperkirakan mencapai 79,12 ribu ton Atau 7,10 persen dari total produksi CPO Provinsi Nanggro, Aceh, Darussalam Dan kalau kita berbicara tentang produktivitasnya Hanya sebesar 2,68 persen Atau 2,684 kilogram CPO yang dihasilkan dalam 1 hektare per tahun Yang kedua adalah perusahaan swasta nasional atau perusahaan asing Perusahaan perkebunan swasta di wilayah Nanggro, Aceh, Darussalam Mempunyai luas areal 213,48 ribu hektare Dimana areal tanaman menghasilkan seluas 172,55 ribu hektare Atau 80,83 persen dari luas areal perkebunan mereka Sementara tanaman belum menghasilkan itu seluas 28,56 ribu hektare Dan tanaman rusak atau tidak terawat seluas 11,37 ribu hektare Untuk produksi CPO perusahaan swasta nasional tahun 2021 ini Untuk Provinsi Nanggro, Aceh, Darussalam Diperkirakan sebesar 587,60 ribu ton Atau 52,71 persen dari total produksi CPO Provinsi Nanggro, Aceh, Darussalam Dengan nil per hektare atau produktivitasnya adalah 3,41 persen Artinya mampu menghasilkan 3.405 kg CPO per hektare per tahun Dan yang terakhir adalah perkebunan rakyat Perkebunan kelapa sawit yang diusahakan oleh masyarakat itu seluas 247,60 ribu hektare Terdiri dari tanaman menghasilkan seluas 164,67 ribu hektare Tanaman belum menghasilkan 63,69 ribu hektare Dan tanaman rusak atau mati ataupun tidak terawat seluas 19,24 ribu hektare Sementara untuk produksi CPO Perkebunan rakyat mampu menghasilkan CPO sebesar 448,11 ribu ton Atau 40,02 persen dari produksi total CPO Provinsi Nanggro, Aceh, Darussalam Dan untuk produktivitasnya hanya mencapai 2,72 persen atau 2.721 kg CPO per hektare per tahun Nah untuk lebih jelasnya dapat disaksikan pada slide berikut Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton